Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Sahabat Gizon, pasti penasaran dong, bentuknya yang unik dan keren, serta dipadu dengan kemampuan melaju yang cepat, membuat roket air menjadi istimewa, dibandingkan dengan jenis permainan lainnya. Eits, tapi disini kita bukan merakit roket sungguhan ya, hehehe. Kakak mau ngajak nih teman-teman untuk bikin roket air yang pasti, nah kakak akan jelasin nih, disini kita perlu bahan apa aja ya, nah yang pasti kita karena bikin roket air dari botol nih. Yang pertama kita siapkan botol bekas, nah selanjutnya untuk hiasan kita bisa kasih ekor pesawatnya, kita bisa ambil dari kertas, teman-teman. Nah, ada lagi nih yang kita perlukan hiasan yang berwarna-warni ya, nah kakak akan ditemani nih sama Ade Loka, bantu kakak untuk menempelkan nih kerucut yang udah kakak buat. Nah, ini kerucutnya terbuat dari kertas juga, kertas bekas, iya. Bisa dimanfaatkan nih kalau misalnya ini dari kertas box, nasi box. Lantas, kalau kertasnya kita ganti dengan kertas warna, bisa gak kak kira-kira? Kalau dari kertas warna, diusahakan yang lebih keras, jadi ketika dia terbang, dia akan seimbang. Nah, ketika ada botol seperti ini, dia akan menahan angin. Ketika ada kerucut, keras, nah dia akan terbang bebas. Nah, tadi kan badan roketnya sudah jadi ya kak. Terus, bagaimana sih kak cara menghiasnya? Sekarang dihias nih, dihias menggunakan hiasan. Jadi kita benar-benar manfaatin ya kakak? Iya, kita bisa manfaatkan, ternyata bikin mainan itu mudah, murah, dan gak sulit gitu, seperti itu. Iya, yang pasti karena kita menggunakan manfaat, apa, yang tekanan udara, diusahakan botol yang lebih keras, diusahakan botol soda, seperti itu, iya. Plastik ya kak? Iya, yang plastik. Kalau kaca, dia akan kuat untuk menekan, seperti itu. Iya, sekarang kita pasang nih, ekor pesawatnya, ditempel. Nah, sahabat Gidron, sekarang roket airnya sudah mulai jadi nih. Lantas, apa lagi kak yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat untuk penutupnya atau karet. Kita bisa memanfaatkan bekas sandal. Kakak akan menyiapkan untuk tutupnya nih. Nanti bisa minta bantuan sama orang tuanya atau kakaknya untuk memotong karet ini. Iya, kita akan potong dulu. Nah, diusahakan nanti karetnya seukuran dengan mulut botolnya, seperti itu. Tuh, akan bentuk lingkaran. Iya, boleh coba. Bentar, akan ukur dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Itu kan roket airnya sudah jadi ya kak. Setelah itu, bagaimana sih kak cara menerbangkannya? Kita butuh pompa. Iya, kita akan buat lubang di karet yang tadi kita potong. Nah, seperti ini. Ketika memang sudah tembus, kita akan nanti pasangkan di mulut botolnya. Nah, tadi kan kita udah coba pas. Nah, sekarang kita coba untuk isi airnya. Nah, diusahakan tidak terlalu penuh karena nanti akan berat. Kira-kira ukurnanya 1 per 3 dari botol. Iya. Nah, segini teman-teman. Kalau misalnya dari bawah. Nah, sekarang kita pasangkan di mulut pompa-nya. Nah, kita akan lihat roket ini akan terbang atau tidak. Wow. Jauh, teman-teman. Tadi bisa terbang. Kenapa sih? Nah, kakak akan jelaskan nih. Tadi ketika ada botol dimasukkan udara, dia akan terkumpul udara yang ada di dalam. Nah, dia tidak bisa terkeluar karena terkunci oleh air yang telah kita isi tadi. Jadi, udara memompat dan menekan botol ini sampai terbang. Nah, mudah kan? Yang pasti murah dan kita bisa buat di rumah. Yang pasti itu, teman-teman, bikin mainan tidak harus mahal. Kita bisa memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah dan yang pasti lebih seru dan lebih asik, teman-teman. Nah, sahabat KidZone, itu tadi cara membuat roket air. Wah, menarik sekali bukan? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!